Mengalir berita pertama pemirsa, pastikan umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan lancar Gubernur Kapolda Pangdam beserta Wali Kota Semarang menggelar pantauan misa Natal di sejumlah gereja di Kota Semarang Pantauan malam Natal dikelar Wali Kota Semarang bersama Gubernur Kapolda serta Pangdam dengan mendatangi sejumlah gereja di Semarang selasa malam Kedatangan petinggi Jawa Tengah dan Kota Semarang ini langsung mendapat antusiasme jemaat gereja yang usai menjalankan misa Natal Kepada jemaat gereja, selain menyampaikan ucapan Selamat Natal, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Natal kali ini bisa membawa kebahagiaan bagi umat manusia, memupuk persaudaraan dengan terus merawat hubungan antar manusia Dari dua gereja yang disinggahi, yakni Gereja Katedral Semarang dan Gereja Holy Stadium Wali Kota Semarang, Hindra Riyadi, memastikan perayaan Natal di sejumlah 252 gereja yang ada di Kota Semarang berjalan dengan baik dan lancar Terlebih, adanya langkah pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian dengan menerjunkan sejumlah personil di tiap gereja Secara umum, Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar, ada beberapa titik-titik, semua 252 gereja itu selalu ada pendampingan dari tekan-tekan Kores Tabas, Kodim dan juga dari Pimox Jadi insya Allah kami juga berasa yakin, insya Allah semuanya berjalan baik, lancar dan aman Utamanya untuk pengamanan Natal, yang ada 252 gereja yang ada di Kota Semarang Itu semuanya tidak mengukur dari perhatian kami Kami dalam hal ini khususnya, bertekad untuk mengamankan kegiatan perayaan Natal Kami harus pastikan bahwasannya, saudara-saudara kita dan ikau, umat Mas Rani Dapat merayakan Natal, dapat menjalankan ibadahnya dengan rasa aman, nyaman, tanpa ada gangguan dalam bentuk abang Yang saya libatkan ini berusaha untuk pengamanan Pek Natal maupun tahun baru itu ada 1.048 Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan